Pemirsa serangan virus antraks yang masuk ke Pulau Jawa saat ini tengah dikhawatirkan penyebarannya masuk ke wilayah Batanghari. Terkain hal ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari menyekat penyebaran antraks pada hewan ternak dengan melakukan vaksin dan membatasi hewan luar masuk ke Batanghari. Kasus baru antraks yang terjadi di Pulau Jawa menyerang hewan ternak, hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah Kabupaten Batanghari. Namun sejauh ini, kasus tersebut belum ditemui di Batanghari. Mara Mulia Pane, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, mengantisipasi masuknya wabah antraks ke bumi serentak Baaregam dengan melakukan vaksin pada hewan ternak, serta melakukan pengawasan terhadap masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Batanghari. Dijelaskan Mara Mulia Pane, pihaknya melakukan kewaspadaan masuknya wabah antraks ke Batanghari, dengan mengimbau seluruh peternak hewan agar tidak melakukan jual-beli hewan ternak di luar Kabupaten Batanghari tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Selain itu juga akan dilakukan vaksin pada hewan ternak dan melakukan karantina hewan ternak yang disinyalir mengidap wabah antraks. Seperti yang kita ketahui saat ini, untuk khususnya di Pulau Jawa, telah terjadi serangan antrak di daerah Yogyakarta. Sampai saat ini belum ada yang laporan ataupun ditemukan di lapangan untuk ternak yang terkena antrak ini. Ini akan mengimbau kepada petani untuk pencegahan daripada penyebaran antrak ini, yaitu melakukan disinspektan di masing-masing ternak ataupun di kandang ternak. Karena kita harus waspada, waspada pencegahan ini yaitu melalui ternak luar yang masuk ke daerah kita. Dalam ayah ternak, litas pembelian ternak yang masuk ke Kabupaten Batang Hari. Diketahui berdasarkan ilmu kesehatan hewan, dijelaskan PANE, bila mengonsumsi daging hewan ternak yang terserang wabah antraks dapat menyebabkan kematian pada manusia. Untuk itu penyebaran wabah antraks dapat berakibat fatal pada manusia bila mengkonsumsinya. Dispunnak mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi di Batang Hari. Selamat Riyadi, Cip TV melaporkan.